Paling ada beberapa rider yang saya Ini ya Oke mamen Dan di depan Bermada ini ya Kita lihat disini masih Muntar Oke mamen Disini ada Air line Terima kasih Oke mamen Kita lihat disini Kita lihat di depan ada Andilus mana Andilus mana di depan Andilus mana di depan Dan saya terkati tadi Hele Kerja sukses Di Sektor 1 Dan Di kedua ada Soi Soi dengan motor Di depan Masih bisa mengejar Andilus mana di depan Adalah Saya bisa mengejar Untuk yang terlalu Masih disitu ada IMPM Masih ada penolongan dari IMPM Dan di awal-awal Pes Sektor 1 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 hai 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 semakin jauh tersinggau Hai siapa lagi yang kita kembali ke ambil mana-mana masing-masing depan jauh dari apakah ambil mana bisa mempergauh dari jenis Oh ternyata disitu ada di belakang ada Paijo Smith Paijo Smith jauh sekali dan sementara Paijo ke Soi 0,07 dan Chandra di belakangnya kita lihat di belakangnya kan di belakang dan Chandra coba masukkan di luar ternyata coba-coba masih bisa dan Chandra coba set-by-set teman-teman dikampungkannya Paijo Smith membuat kesalahan di Jakriko atau belok terlalu memasuki ke sisi di dalam siapa yang masih ada kelawanan coba masuk lagi dari sisi dalam di sini disitu di sini disitu teman butuh konsentrasi yang cukup tinggi karena suhu karakter fisik yang begitu kecuali yang tajam-tajam atau yang terbalikkan motornya, motornya suhu itu hampus saja Paijo Smith ternyata melebar itu apa dia mengendarikan motor cukup ini baik juga karena bisa ngambil resiko tapi dia ini apa namanya dilebar dan kita kembali ke belakang kita lihat di sini Paijo Smith dan Chandra coba Chandra masuk ke dalam untuk mengejar untuk mengejar untuk mengejar mengejar toy toy masuk dari sisi keluarga melebar sedikit dimaksud lagi toy bang 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 ini menarik sekali karena Paijo Smith yang lain ini ya ini ya apa rider tidak diri perhitungkan oleh para para rider lain tapi ternyata Paijo Smith bisa ada perlawanan di sini apa kata Paijo Smith bisa mampu mengalahkan atau memimpin kita dapatkan podium 2-nya sampai akhir sementara game dari toy dan toy Smith dekat sekali gamenya atau 0,050 dan lagi-lagi Paijo Smith mengambil resiko yang cukup banyak saya berpikir saya berpikir saya berpikir antara Paijo Smith dan toy apakah toy atau Paijo Smith yang bisa mendapatkan penduduk dan memasuki hubungan terakhir di sini Paijo Smith menggunakan Yamaha Moto Yamaha coba masuk lagi untuk toy tapi tidak menjadi penyelenggaraan oleh kita lihat masih di onboard toy toy cukup masuk ke sisi luar dan sudah lembut ternyata ada di balance juga tidak diberikan kesempatan nah ini battle sangat luar biasa antar rider hampir oh Paijo Smith coba masuk lagi ternyata pelawan dari Paijo Smith sangat luar biasa kita lihat di belakang karena di belakang masih ya apa namanya ada side by side antara rider tiga rider di sini ada candra YRPM kuantararo sangat-sangat luar biasa untuk tiga rider ini kenapa kuantararo ada kesalahan dengan kuantararo kita lihat di sini dengan kemungkinan untuk para rider memperbaiki keadaan rumah siapa itu di belakang candra hampir saja candra tadi bertindak jauh tapi tidak bisa ke depan lagi di sini masih ada pelawan dari candra candra eh melawan punya apa tidak perhitungan ada pelawanan untuk YRPM melepar saya sekali YRPM melepar dan kesempatan baik untuk candra biarlah candra amin kesempatan baik untuk candra apakah candra bisa lebih baik lagi di pemerintah pengisian tapi jam terlalu jauh tapi boleh-boleh di motorbiki atau di race itu tidak ada yang tidak mungkin ya karena setiap rider ada kemungkinan crash atau ada kendala lain atau karena ini race ya kita lihat di belakang men YRPM menuduki posisi 5 kita masih ada di belakang usia apa itu yang ini melebar sedikit Wattara Wattara rumah ada di menurutkan yang side by side rider tapi saya sekali Wattara kita kesalahan meletak dan pilih herre kenapa herre ada masalah kan dengan herre ada di posisi 7 herre menggunakan ruta dengan nomor 69 wuih nomornya sangat ini sangat unik moment dan gila tidak ada di posisi 8 berarti masih ini ya masih aman menurut saya masih dapat poin cukup lumayan karena di bawahnya ada bumps dan wrist 56 sementara gate dari gila ke herre cukup dekat karena beberapa kita lihat di sini bank dan wrist ada battle atau side crash antara crash dan bank itu siapa yang oh soy crash crash kembali ke yang saya sebutin tadi bisa terjadi apa saja saat crash bisa yang di depan crash atau ada kendala lain jadi tidak tidak ada yang tidak mungkin rider yang di belakang bisa naik oh ini sudah lagi-lagi Andi bisa mendapatkan desktop cuma 1 minit 27 detik luar biasa masing-masing di depan sementara memasuki left kelasan sudah mau memasuki left 9 di sini bank dan wrist coba wrist untuk mengejar bump apakah bisa mengejar bump oke kembali lagi ke depan masih anilus mana gate semakin menjauh dari tiger 10 detik moment mantap ini luar biasa itu jauhnya luar biasa jauh oke momen kita kembali di posisi 2 kita lihat di belakang di belakang masih ada jrp jrp dengan motor klimafracing lagu saya juga dulu sering memakai motor klimafracing power sangat-sangat luar biasa di sini pun teman makanya lumayan enak juga seharusnya disini circuit-circuit Ducati ya Oke sampai ada di posisi lima masih di posisi lima belum ada kebaikan di posisi Cantra dia naik belakang tapi dia masih lupa tadi dengan motor LCR Honda kita lihat disini Kota Roro Kota Roro masih ada di sini di rumah Hei 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 sudah mulai ada ini ya oke Kota Roro belakang hai 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 jadi naik ke posisi datanya Riz ada di posisi 8 masih di posisi 8 bila tidak ada di posisi 9 kemudian kita menurut saya sih dia saya berhubungan karena dia bisa berhubungan dengan ini ya tetapi penghubung kreis hanya satu kali di resmi dan kita lihat BAM masih 10 BAM sementara Rek sudah menghasilkan Rek 10 apakah Andi Losmana masih minta mempunyai sampai akhir Andi Losmana dengan motor Dukati tim percaya bilang tadi Dukati disini sangat luar biasa namanya tapi ya kembali lagi untuk Rider nya Rekernya apakah Rekernya mampu bisa membawa Dukati di teman ini ini di mana dengan Dukati tim nomor nomor 9 dan 8 ya di sini ada GF dari setiap Rider cukup cukup jauh tidak ada yang ini ya apa set by set atau battle oke kembali ke detesan disini masih ada Soi di posisi 3 sementara YRPM sudah mulai mendekat ke Soi apakah yang bisa mendekat semakin mendekat ke Soi di siapai Batara Rekernya saya sekali di Batara Rekernya dan kembali lagi ke kembali ke kemarin mendapatkan volume 3 hasil yang yang sangat baik ya di efekan tapi di visi-visi bisa saya bilang ini Rider Rider hebat-hebat ya karena pemain-pemain lama semua jam terbang dengan jilat itu sangat jauh berbeda teman-teman yang di visi kalau yang di PS temen-temennya masih UFN di pres masih baru-baru juga pemainnya banyak yang baru jadi masih kilat masih ada perlawanan tapi kalau di visi itu pemain lama semua pemain dari zaman dulu jadi jam terbangnya kembali lagi ke posisi 1 sementara lab sudah mau memasuk ke lab 12 oke mamen sudah memasukkan lab 12 mamen Hai angin mana semakin menjauh dari lawan-lawannya Hai 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 mulai ada perlawanan dari Soi dari tadi-tadi sempet menjauh Soi ternyata ada perlawanan kembali namen Apakah kau bisa memenangkan atau saya justru bisa memenangkan posisi dua dan poin untuk rest ke-2-3 ini sangat-sangat berarti memang mencet-sangat antara pagi selin dan aku soi luar biasa sekali kita lihat di sini oke mamen tinggal beberapa titung anak utuh sayang sekali Pai Juslim fresh pasti jadi Soi di depan tertawa dalam helm karena lawannya bisa stress dan biar cukup tenang mendapatkan gantungin gua dan betul-betul luar biasa tapi sayang sekali Pai Juslim kenapa harus memaksakan diri untuk membuka gas lebih cepat atau kenapa tidak setelah pelan-pelan saja dan hati-hati dan akhirnya saya sayang sekali hilang dari posisi duanya kesempatan untuk mendapatkan kodium 2 dan poin pun sudah menurun mungkin dikodium 3 jadi 11 dan 50 lagi sementara poin yang didapatkan di mana ya 25 lumayan besar juga dan Soi ada 20 dan Pai Juslim kemungkinan dapat menurutasi oke momen sementara kita memasuki lab terakhir momen dan disini kita lihat luar tanah lubang ini tidak lubang kita lihat disini angkulok mana semakin menjauh dari Soi sementara dan angkulok mana menjuara seri Leman dengan motor Ducati tim selamat anjur semana dan kedua Soi dengan motor ini biasa dengan luar biasanya Coy bisa mengetahkan podium 2 dan podium 3 ada oh ternyata podium 3 ada ke Chandra di situ Mamen di rebut kembali ke Chandra oh ternyata ke belakang dan tempat kere sangat luar biasa Chandra bisa naik kedepan karena penyuksi tadi ada crash dan tadi sini saya sekali ada di posisi 5 dan kuatararo agar posisi 6 dan selanjutnya Mamen oke Andines mana ada di posisi 1 Soi di posisi 2 ketiga Chandra podium 1 dan 2 3 itu luar biasa here juga posisi 46 Paijo kuatararo dan kandris kilat meda Oke teman-teman jangan ini ya jangan 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 Jangan